I used to think that I wasn't fine enough, and I used to think that I wasn't wild enough, but I won't waste my time trying to figure out Perkenalkan, nama saya Ripa Kizia, saya dari kelas 10 kuliner, akan menjelaskan sedikit tentang konfigurasi jaringan Konfigurasi jaringan Konfigurasi jaringan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan membentuk maupun mempertahankan jaringan data Konfigurasi ini menjangkau beberapa isu yang berhubungan atau berkaitan dengan suatu protokol dari persefektif perangkat lunak Dan peralatan seperti rotor, switch, serta virawali Konfigurasi jaringan memiliki berbagai jenis, nah mari kita lihat apa saja itu Yang pertama ada konfigurasi bluetooth Bluetooth merupakan suatu teknologi komunikasi nilkabel jarak pendek yang memiliki fungsi untuk mengirimkan suatu data antar perangkat maupun gandek Bluetooth memiliki tujuan memberikan kemudahan kepada pengguna untuk menghubungkan suatu perangkat yang ingin dihubungkan atau disambungkan Jika tidak ada kabel, bluetooth dapat digunakan sebagai alternatif untuk menghubungkan suatu perangkat Bluetooth dapat menghubungkan beberapa perangkat dengan mudah Seperti komputer dengan ponsel, tablet, handset, keyboard, motion, printer, dan berbagai perangkat lainnya yang juga memiliki fitur bluetooth 2. Konfigurasi bluetooth Apabila ingin menggunakan laptop namun tidak ada wifi, dapat diatasi menggunakan hotspot seluler Untuk terhubung ke internet dari laptop dengan cara mengaktifkan hotspot di seluler Di ponsel untuk menghubungkan perangkat lain ke internet Langkah pertama yang dilakukan adalah memilih menu hotspot portable di menu pengaturan Kemudian atur hotspot portable Pengaturan hotspot digunakan untuk mengatur SSD ponsel Yang terakhir ada konfigurasi LAN Konfigurasi jaringan ini hanya dapat dicumpai ketika sistem mendeteksi kartu jaringan pada komputer Penggunaan komputer dapat mengatur sesuai dengan konfigurasi jaringan yang dimiliki Revisi jaringan yang dapat dideteksi oleh sistem secara otomatis Beberapa jaringan yang memiliki layanan DHCP atau singkatan dari dynamic hotspot Konfigurasi protokol akan mendukung sistem yang tersambung dengan data konfigurasi secara otomatis Dengan demikian, hal tersebut dapat mengaktifkan semua antar muka jaringan Konfigurasi A Klik kanan pada ikon jaringan yang terletak di tab bawah Kemudian pilih menu open network and sharing counter Konfigurasi B Setelah itu akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut ini Kemudian klik kanan dan pilih protect this Konfigurasi C Geser atau scroll ke bawah Carilah tujuan internet protokol version Kemudian klik dua kali double Konfigurasi D Setelah itu lakukan setting IP anders terlebih dahulu pada komputer A Misalnya IP pada komputer A adalah 192 16816 Namun sebelum melakukan konfigurasi IP anders Kemudian langkahkan selanjutnya Lakukan penyutingan IP anders pada komputer B ke komputer A Misalnya IP anders pada komputer B adalah 192 Nah setelah itu Apabila sudah masuk ke halaman akses point Atur semua pengaturan dan fungsi akses point Selanjutnya klik next Berikut ini penjelasan mengenai cara atau langkah-langkah melakukan konfigurasi akses point A. Langkah pertama adalah menyiapkan kabel LAN pada akses point Akses point power dan koneksi kabel LAN ke komputer B. Melakukan setting akses point dengan membuka bolsa Contohnya flashbox kemudian ketikan IP anders akses point Lalu geser atau geser ke bawah Carilah tulisan internet protokol version Terima kasih telah menonton